Intro Dilangsir koran viral dari suara.com dengan judul 4 fakta Aksi Mbak Ida pemotor pamer celana dalam Suara tanggal 16 bulan 9 2020 Video Mbak Ida naik motor pakai celana dalam viral di media sosial Dilangsir dari suara.com Namun Mbak Ida baru-baru ini menjadi sebuah bibir publik media sosial Lantaran aksi naikannya pamer celana dalam saat mengendarai motor menjadi viral Atas aksi itu membuat sejumlah warganya terkejut sekaligus geram Lantaran videonya beredar luas Di balik kehebohan aksi Mbak Ida itu Terdapat jumlah fakta yang berhasil diimpun oleh suara.com pada hari Rabu tanggal 16 bulan 9 2020 Yang pertama, pakai baju tapi tidak pakai celana Dalam video yang beredar, perempuan itu tampak mengendarai sebuah motor metik lengkap dengan helm dan baju panjang berwarna abu-abu Namun perempuan itu hanya mengenakan celana dalam sebagai penutup tubuh bagian bawahnya Tanpa selai kain pun yang menyelimuti kakinya Dua, diburu polisi Unggaan video itu membuat kepolisian Magelang melalui akun Instagramnya langsung memburu perempuan yang telah membuat konten viral itu Bukan untuk ditiru, jangan gadaikan kehormatan kalian hanya untuk sebuah konten unfaedah tulis keterangan Polsek Magelang Selatan Di unggahan selanjutnya, Polsek Magelang Selatan bahkan mengungkap identitas perempuan tersebut Berkat plat nomor kendaraan yang terekam jelas kamera Ayo Mbak Ida, diklarifikasi video viralmu Biar warganet tidak salah paham dan tidak ada yang mengikuti jejakmu yang berbahaya ini Kata Polsek Magelang Selatan Ketiga, demi konten TikTok Kendati video tersebut viral di berbagai lini masa media sosial Namun, banyak warganet yang menduga aksi naikkan Mbak Ida dilakukan demi membuat sebuah konten TikTok Sebuah akun Instagram berpengikut 8,6 juta pengguna Mengunggah tangkapan layar dari tweetan pemilik akun Twitter Askornamakumai Akun Twitter Askornamakumai menyebut bahwa aksi nakal perempuan tersebut dilakukan demi sebuah konten Demi konten TikTok, seorang perempuan diduga di wilayah Magelang Mengendarai motor sambil memamerkan celana dalamnya dan temannya merekam dari belakang Ungkap Askornamakumai 4. Pemilik plat nomor terungkap Terpampangnya nomor plat dalam video tersebut membuat seorang warganet Iseng mencari tahu siapa pemilik motor metik berwarna pink yang ditumpanginya Hasilnya, motor tersebut adalah milik seseorang berinisial SAW Yang beralamat di sebuah desa di Magelang, Jawa Tengah Hanya saja hingga berita ini dipublikasikan Belum ada konfirmasi Resmi dari kepolisian setempat terkait aksi naikan Mbak Ida Pamer celana dalam di jalanan tersebut